Oke selamat malam semuanya Ya ini FTOC edisi 16 Oktober 2022 Malam ini kita akan berikan update market IASK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOC edisi terakhir Edisi 13 Oktober 2022 Ada beberapa yang akan kita bahas Oke kita lanjut ke IASK dulu IASK sama dengan pembahasan kami di Stokoll Dan juga masih menyambung Stokoll-Stokoll sebelumnya Dan juga instruksi kami di layanan private renum bahwa IASK masih berpeluang untuk melanjutkan downtrend Menuju 6740 sampai dengan 6730 Ketika sesi pagi di tanggal 13 Oktober ditutup di bawah 6890 Dan ya di pedang terakhir IASK turun cukup dalam 0,9 persen hampir 1 persen Di 6815 masih menuju ke sana arahnya So memang instruksi kami sangat jelas Sejak penurunan di atas 7000 kita sudah instruksikan untuk menjaga posisi cash di atas 50 PV Dan yang terpenting adalah ketika Anda tetap trading di kondisi market seperti sekarang ini Kuncinya adalah harus dan wajib disiplin dengan trading plan dalam hal proteksi Karena ini adalah kuncinya Kalau Anda tidak mau disiplin dan mematuhi trading plan Ya kemungkinan besar Kemungkinan besar nyangkut Dan ketika nyangkut Ketika market sudah di bottom Kita tidak bisa apa-apa lagi karena modalnya nyangkut di atas Jadi inilah yang kita jaga Tidak hanya rekomendasi Tetapi juga instruksi secara menyeluruhan Salah satunya adalah Tentang strategi portfolio Dengan menjaga posisi cash Di sekian persen Ketika kondisi market yang seperti apa Itu yang penting juga Dalam trading tidak hanya soal trading saham A, B, C Itu adalah bagian Bagian yang terpenting lainnya Ini adalah salah satunya adalah alokasi cash on hand Ketika menyesuaikan market Itu seperti apa Jadi ini kembali saya ingatkan Terutama member-member kami Anda yang memegang portfolio Jadi Anda juga harus bijaksana dalam menjaga itu Dan juga ketika Anda trading di saham apapun Harus disiplin Ini kuncinya agar Anda tidak menjadi Bisa dikatakan tidak menjadi korban penurunan IASK Ya walaupun IASK ini kan secara umum ya Tentu saja banyak saham yang turun juga Oke Jadi itu adalah Untuk IASK Jadi masih mengarah ke 67.40, 67.30 Sama dengan Pembahasan di Private Trading Room di tanggal 13 Oktober Jam 9 pagi ini ya Oke Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja Agar tidak terlalu panjang Jadi Stockholm ini sudah Ketika video ini ditayang Harusnya sudah Anda Bisa baca Diakses di website kami YevAdvisor.com Kita langsung masuk ke pembahasan saham Dari Budwi Target turun agro Oke Jadi agro ini downtrend ya Setelah dia breakdown dan Retest Ya ini ya Breakdown support Ini supportnya Sebelumnya Ini ya Kemudian diuji Setidaknya dua kali Pengujian kedua gagal Dan breakdown Nah ketika dia turun Ada rebound Ini adalah Rupakan retest Jadi sebelum Sebuah trend melanjutkan Penurunan Ataupun melanjutkan Kenaikan Kalau itu trend naik Ya Normalnya Idealnya ada Proses retest seperti ini So Retest seperti ini Misalkan Anda Tidak disiplin Anda bisa manfaatkan Untuk Sell on strength Ya Sehingga Anda tidak Bawa turun lanjut Jadi kebanyakan orang Tidak proteksi disini Dibawa turun Kemudian dibawa naik Harapannya bisa naik lebih tinggi Nah itu yang Ya biasanya Biasanya Akan menyebabkan Menyangkut semakin dalam Jadi manfaatkan Pullback Pullback itu Ketika ternyata saham itu Lanjut down trend Dan ada pullback itu Manfaatkan sebaik mungkin Gitu ya Untuk memperbaiki posisi Anda Kalau Anda lengah Anda biarkan itu Ya Kemungkinan besar ya Kemungkinan sekali lagi Tidak sebuah pasti Kemungkinan besar Ya akan Anda dibawa Turun lebih dalam Seperti halnya agro ini Berapakah target turun agro Ini pertanyaan Dari Budwi Ya Jadi Ya trend ini Sudah cukup panjang Setelah agro Mengalami pesta besar Di tahun 2021 Maren Ya ketika dia mengalami Kenaikan cukup signifikan Sebenarnya agro ini dulu Pernah pesta besar Di 2017 Bersama PPRO Ya PPRO dulu Ya Kemudian ini sempat Istirahat cukup panjang Dan terjadi kenaikan lagi Di Bersamaan dengan bank-bank mini Waktu itu ya Bank-bank syariah juga Waktu itu Nah ini sekarang ini Agro ini Sudah melanjutkan downtrend Terkonfirmasi downtrend Itu setelah dia mematahkan Trend naiknya Di Maret 2022 ya Jadi umur trend turunnya ini Ya hampir katakan Hampir setahun lah ya Kalau dia dilihat dari MA60 Dia sudah Jalan sejak Desember Jadi ini sudah masuk ke Dekati Desember lagi Jadi ini sudah cukup Panjang dan nampaknya Ini masih belum kelihatan Ujungnya Artinya masih bisa Belanjut turun Berapakah target turun Berikutnya Kalau kita lihat dari Ekstensi dari penurunan ini Ya Untuk jangka pendek Jangka pendek ya Jadi belum tentu Itu adalah batas penurunannya Itu di 410 Sementara ini disitu dulu 410 Di 1,618 Sampai dengan level Mungkin level psikologis 400 Estimasi ya Sekali lagi ini Estimasi Bukan sebuah kepastian Benar atau tidak Market lah yang menentukan nanti Yang jelas selama trend turun ini Berjalan ya Mungkin Saham yang lain Ada yang lain ya Saham yang lain dulu lah Gitu ya Oke Tolong di review saham Baca Apakah masih menarik Untuk di koleksi Sahamnya untuk Jangka menengah Jangka menengah Artinya trendnya harus uptrend Apalagi menjelang Private placement Nah Ini private placement Ini juga Salah satu yang kita Hindari ketika trading Karena itu nanti Akan Tidak valid Analisa teknikal itu Ketika kita Seperti ragisu Dividend Ya kemudian Stock split Reverse stock Ya Karena itu Bersifat artificial Ya Jadi artificial itu Perubahan harga Yang sifatnya Buatan Dan itu Tidak bisa Terantisipasi Dengan pola Teknikal Indikator Dan sebagainya Tiba-tiba jatuh Gitu aja Atau tiba-tiba Naik gitu aja Sehingga kita Tidak bisa Mengkalkulasi Secara Terukur Ya Target naik Dan target turunnya So Buat Bapak Ibu Yang trading Ya trading ya Ya Kalau saya Boleh menyarankan Memang Perhatikan corporate action Ya Kalau apalagi Dividend Ya Kalau dividend itu Sudah mau Ex date Ataupun Come date Ya sebaiknya Ya Dilihat dulu aja Jangan Paksakan masuk Karena kebanyakan Yang Nah Private placement ini Seperti apa Nanti ya Itu saja Itu nanti Akan dilihat Seperti apa Private placementnya Saya belum Terus terang Belum baca Bagaimana Private placement ini Untuk pesawat baca Yang jelas Saat ini Baca Dalam kondisi Teknikalnya Sedang proses Pullback Dimana pullback Disini Sudah terjadi Ya Setelah dia Breakout dari M60 Terlihat ada Peningkatan volume Transaksi yang Merefleksikan Ya Buyer Ya Buying power Yang meningkat Yang artinya Harusnya kenaikan ini Sifatnya ya Kuat Gitu ya Nah Berapakah target Naiknya Gitu ya Sepertinya Sudah kita pernah Bahas Ya Di 200 200 Sampai dengan 212 Ini adalah target Terdekatnya Kemarin juga Ada yang Konsultasi terkait Saham ini juga Yang Dimana Saham ini Proses menuju 200 Ada proses turunnya Ini sebenarnya Saya tunjukkan Karena saya juga Membaca Konsultasi-konsultasi Di Baik itu PTR Ataupun Perpirs Semua Saya lihat Untuk apa Mencocokkan dengan Apa yang saya Sampaikan di Giftalk ini Mungkin tidak Sama persis Tapi setidaknya Akan Sejalan lah Gitu ya Nah ini ya 190 Ini tanggal 12 Oke ini ya Konsultasi tanggal 12 Oktober Beliau Berkonsultasi Jam 6 Artinya Konsultasi Akan dijawab Jam 7 pagi Secepat-cepatnya Karena ya Jam kerja kami Jam 7 gitu ya Jadi apabila Anda bisa konsultasi Kapanpun Jam berapapun Tapi mohon maaf Untuk menjawab Kita Biasanya Di jam kerja Jam kerja Kita Pasti akan dijawab Nah ini targetnya adalah 190 sampai dengan 200 itu Target naik Untuk baca Dan Sepertinya memang Belum tercapai Target tersebut Sehingga sekarang ini Masih dalam Proses kesana Dan Satu lagi Ada yang Bisa dikatakan Memprediksi Target turunnya Gitu ya Jadi ini target turunnya Ini disampaikan Di tanggal 12 juga Nah ini ya Target turunnya Ke 140 Sampai dengan 130 Itu Masih dalam Proses naik ya Masih dalam Proses naik Ada lagi Konsultasi Kalau tidak salah Ada beberapa Saham baca Ini Oh ya Sama ya Koreksinya 140 130 Sekarang ini Harga 155 Kemarin sudah Sempat turun Di 144 Jadi Untuk menuju Target di 200 Atau 190 Ada proses turun Sampai dengan 140 Sampai dengan 130 Nah terakhir Low yang dibentuk Adalah Kita perhatikan Di time frame H4 Di sini Low terakhir Dibentuk Di 145 Artinya Ini masih Belum mencapai Target turun Yang ideal Untuk proses Naik ke sana Jadi apakah Masih menarik Untuk di koleksi Jangka menengah Jadi Kalau jangka menengah Di sini Trendnya Kalau menurut saya Harus uptrend dulu Sedangkan Ini belum Jangka menengah Ini kita Menggunakan weekly Dan ini masih Pullback Menurut saya Yang lebih cocok Adalah untuk Swing Trade Apalagi Ada private Placement Nantinya So Kalau Anda Mau swing Mungkin Bisa ditunggu Di area Tadi Itu mungkin Best price Karena Anda Risknya Lebih Relatif Lebih Rendah Karena Ketika Dia turun Kembali 560 Berarti Dia akan Lanjut Turun Ataupun Konsolidasi Oke Mohon Dibahas Saham Harum Masih Bagus Untuk Trading Bagaimana Potensi Upside Dan Downside Harum Harum Terakhir Membentuk Lower High Yang Mengindikasikan Saham Ini Mulai Down Trend Sudah Menunjukkan Kecenderungan Turun Dalam Jangka Menengah Pendek Kita Lihat Di Weekly Saham Ini Sudah Mulai Bergerak Di M60 Area Kritisnya Yang Mana Kalau Dia turun Lagi Di bawah Misalkan Katakanlah Support Minor Di 1600 Kebawah Berarti Confirm Dia akan Konsolidasi Dan lanjut Turun Ke support Berikutnya Disini ada Support 1360 Kemudian Ada Support 950 Jadi Potensi Upside Dan Downside Sebagaimana Kalau potensi Upside Di dalam Trend Turun Ini Di dalam Trend Turun Artinya Kita Belum Mengasumsikan Saham Ini Akan Uptrend Tentu Saja Potensial Downside Lebih Besar Daripada Upsiden Misalkan BMA 60 4% Kemudian Downside Terdekat Ke support Terdekat Itu 7,6% Lebih Besar Downside Tentu Saja Karena Ini Berbeda Cerita Kalau Dia Ternyata Sudah Berhasil Kembali Uptrend Mematahkan Trend Turun Begitu Kira-kira Minta Bantuan Bahas Saham SRTG Apakah Ada Potensi Uptrend Saratoga Ini Sementara Ini Mirip-mirip Dengan Harum Energy Tadi Ini Secara Teknikal Membentuk Lower High Dan Juga Disini Mengarah Cenderung Mengarah Ke Support Terakhir Yang Mana Ini Lower Lower Baru Yang Sebelumnya Dia Mematahkan Trend Trend Naik Dan Berubah Menjadi Down Trend 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 Akselerasi Patah Trend Utamanya Sudah Patah Setelah Dia Sempat Pullback Merites Kembali Ternyata Memang Market Mendukung Untuk Down Trend Sementara Ini Jadi Arah Ini Disini Ada Gap Terbuka Di 2320 Sementara Ini Apakah Pertanyaan Apakah Potensi Uptrend Sekarang Ini Masih Down Trend Jadi Potensi Uptrend Sudah Membentuk Bottom Sudah Ada Indikasi Reversal Sekarang Ini Baru Saja Melanjutkan Penurunan Jadi Kalau Ada Kenaikan Kenaikan Pullback Itu Manfaat Yang Sebaik Mungkin Untuk Swing Kalau Misalkan Punya Modal Untuk Sell on Strength Dulu Karena Ini Masih Dalam Trend Turun Request IATA Tolong Kalau Anda Minta Pembahasan Yang Jelas Dikasih Penjelasan Mau Teknikal Mau Fundamental Mau Trading Mau Beli Atau Sudah Punya Dan Sebagainya IATA IATA Jadi IATA Kita Bahas Teknikalnya Karena Tidak Ada Kejelasan Dia Mau Tanya Apa Jadi IATA Ini Masih Konsolidasi Menurut Saya Ini Masih Pergerakannya Cenderung Flat Dan Terlihat Di Magdi Juga Cenderung Flat Dan Dia Bergerak Di Rentang Yang Relatif Sempit Saat Ini Di bawah M60 150 Dengan Support Di 131 Hati-hati Jika 130 Ini Dilewati Karena Dia Bisa Melanjutkan Penurunan Karena Di bawah Sini Ada Gap Yang Cukup Besar Yang Cukup Lebar Terbuka Dengan Sangat Jelas Di 116 Berapa Target Turun Buka Sebelumnya Kita Sudah Bahas Sejak Dulu Sudah Lama Ini Dua Target Pertama Sudah Tercapai Jelas Di 254 Tartik Kedua Di 220 Dan Bisa Lebih Dalam Dari Itu Jika Buka Breakdown Ini Tartik Terdekat 18 220 Dan 1,618 Di bawah 200 170 170 Oke Jadi Hati Gotoh Baru Ambil Di 220 Gimana Strateginya Cut Dimana TP Dimana Oke Ya Kalau Member Sebaiknya Sebelum Buy Konsultasi Dulu Supaya Tidak Ya Bisa Kita Kasih Strateginya Dulu Kalau Belum Member Bisa Tanya Ini Karena Saham Ini Gotoh Sendiri Memang Masih Dalam Trend Turun Dan Kemungkinan Besar Ini Di Bawah 200 Jadi Kalau Untuk Swing Saat Ini Sebenarnya Belum Layak Kenapa Dia Baru Saja Lanjut Turun Dan Juga Belum Mencapai Support Support Di 180 Jadi Asumsi Kita Rebound Dari 200 Target Swing Di Resist Terdekat Di 200 Kita Lihat Di Time Frame Lebih Kecil Nah Disini Ada Area 220 Sampai Dengan 234 Ini Adalah Target Pullback Target Turunnya Masih Disini Jadi Proteksinya Harusnya Cukup Ketat Di Bawah 200 Karena Memang Potensi Saham Ini Penurunan Belum Tercapai Potensi Target Penurunan Belum Tercapai Yaitu Di 180 Oke Jadi Itu Sudah Terjawab Semua Jadi Silahkan Apabila Ada Saham Yang Menarik Untuk Dibahas Di Yeftok Selanjutnya Jadi Yeftok Ini Hanya Membahas Saham Saham Yang Diminta Saja Bukan Dari Saya Jadi Bapak Ibu Aktif Memberikan Ide Saham Apa Dan Kenapa Saham Tersebut Anda Pilih Silahkan Yang Merasa Yeftok Ini Bermanfaat Dukung Kami Dengan Subscribe Dan Share Ke Teman Atau Siapapun Yang Anda Kenal Yang Trading Dan Invest Saham Itu Saja Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam Penyampaian Yeftok Malam Ini Semoga Yeftok Dapat Memberikan Manfaat Dan Informasinya Menguntungkan Untuk Bapak Ibu Semua Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Selamat